Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudahkah kamu hafal surat alikhlas? Kalau belum hafal, yuk kita hafalkan dan pelajari isi kandungannya Doa sebelum belajar Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku riski akan kepahaman Membaca surat alikhlas Yuk, bersama-sama kita hafalkan surat alikhlas Kamu bisa menirukan ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kita ulang sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim Nah, kamu bisa mengulang-ulang terus hafalan kamu Sambil disimak oleh bapak ibu guru, orang tua, atau teman kamu Surat alikhlas artinya bersih hati Surat alikhlas terdiri atas empat ayat Dan diturunkan di kota Mekah Yuk kita berlatih Surat alikhlas Surat alikhlas artinya Bersih hati Surat alikhlas Terdiri atas Terdiri atas Empat ayat Pesan pokok Surat alikhlas Surat alikhlas Surat alikhlas berisi tentang keesaan Allah Allah itu Maha Esa Esa artinya satu Tidak ada Tuhan selain Allah Ayo kita amati dan ceritakan pendapat kamu tentang gambar ini Allah adalah tempat kita berlindung Allah tidak mempunyai anak Allah juga tidak mempunyai ayah dan ibu Jadi tidak ada yang menyamai Allah Maka dari itu kita harus berdoa hanya kepada Allah Sekarang kita berlatih Surat alikhlas berisi tentang Keesaan Allah Allah itu Maha Esa Esa artinya Satu Kita berdoa hanya kepada Allah Nah mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di materi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih